Kalau aku saranin itu nggak usah ambil marcedo sih Nggak usah ambil marcedo Jadi beneran nabung bertahan aja kayak gini Nabung itu nanti buat ambil nekrosma Tapi usahainya nekrosmanya bintang 8 ya Sub indo by broth3rmax Oke co kembali lagi channel apa siming channel free player yang rajin Menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server global ya Ini server 500an 567 Kalau nggak salah ya Oke ini dia baru main berapa nih 3 bulan ya Dia baru main 3 bulan Ini ada di akunnya si abun ya Level 73 VIP 0 dengan total CP 724 ribu Oke kita lihat Eh salah ranking ya di ranking Dia ada di ranking 6 F2B Di ranking 6 Di servernya VIPnya 14, 13, 11 Di atas VIP 10 semua ya Dia F2B paling atas Terus di bawahnya ada VIP 12 Ada F2B lagi juga Ada VIP 5, VIP 11, VIP 3 VIP 8, VIP 3 dan seterusnya Oke 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 Kita lihat dulu yang lainnya deh ya Collection rate ada di ranking 9 Union ada di ranking 1 Indigo nya ada di ranking 5 dan untuk stage nya ada di ranking 5 Oke nah dia disini bingung nih mau ambil Marcedo atau enggak ya bang Oke disini kan ada Solgaleo sama Magearna ya Solgaleo nya hampir bintang 8 Sebentar lagi berarti bintang 8 Jadi dia udah bisa nge counter Marcedo sih sebenernya Oke di server dia pasti pada bawahnya Marcedo sih kayaknya Kita lihat di arenanya ya Di arenanya kita lihat ranking 1 nya Nah bener kan ya Bawahnya Marcedo Oke ini dia gak bawa DPS Bawahnya Volcanion Magearna Oke Bawahnya oh Blaziken semua ya Rata-rata Blaziken Dia ada di ranking 4 Oke di bawahnya Solgaleo Hmm oke dari keadaan servernya kan kayak gini ya Keadaan servernya yang GG Itu yang bawa Marcedo kan ya Tapi kalau aku saranin itu gak usah ambil Marcedo sih Gak usah ambil Marcedo Jadi beneran nabung bertahan aja kayak gini Nabung itu nanti buat ambil Necrozma Tapi usahainya Necrozma nya bintang 8 ya Necrozma nya bintang 8 Terus nanti ambil Mew Origin aja bintang 4 gitu ya Ambil Mew Origin aja bintang 4 Nah kalau dari Diamond nya Itu nanti Desember harusnya ya Prediksiku ini ya Desember itu udah ada sekitar 50 ribu Oke 50 ribu untuk ambil si Necrozma ya Terus habis itu ngambil Mew Origin nya Tinggal berapa ya mungkin sekitar 20 ribu lah ya 20 ribu untuk Eh gak tau ya cukup atau enggak aku gak tau nih Kalau bisa sih ambil Necrozma nya ranking 2 gitu Dapet 3 biji Necrozma Kalau bisa ya kalau bisa Kalau saranku sih itu ya Saranku itu Karena kalau pun ya Kalau pun ambil Marcedo ya Marcedo nya bintang 4 gitu kan Marcedo nya bintang 4 Terus nanti gak bisa lagi Ntar ini ada kan Tapi 47 doang Ya kan menurutku sih gitu sih Daripada ambil Marcedo Itu mending ambil Necrozma aja Ini kan karena server baru kan Kecuali yang server-server lama ya Yang server-server lama udah punya Marcedo Mau naikin startup gitu Bingung dari mana Tapi diamon banyak Ya dari Redraw aja Saranku sih Kayak gitu ya Jadi ambilnya itu Necrozma Nanti terus bintang 8 Aku Ini nanti di stop aja Kalau udah bintang 8 ya Si Solgaleon nya Habis itu nabungnya untuk Necrozma Oke Tapi ya Seperti Yang kita tahu ya Necrozma bintang 4 Bisa mati di ronde 1 Kalau misalkan Tanpa Bintang 8 ya Kalau gak bintang 8 Oke dan disini dia juga Tanpa selebi ya Ternyata aku kira ada selebi gitu Kalau ada selebi kan ya Paling gak bisa Menang gitu Oke itu ya Kita coba lihat untuk AR nya Sejauh mana dia AR nya ada di ranking 5 Wih nice loh Nice loh Ini dia kalahnya di Wah Kita coba deh ya Kita coba ya Dia gak bisa lawan si Blaziken ya Karena emang Ntar ini 176 Oke 176 700 ribuan Wah gila ya Dulu aku 700 ribu tuh Kayaknya 150 Cuman bisa nyampe 150 1 juta itu baru tembus 150 Dulu gak ada Pokemon ya Oke ini Pokemon nya follow Eh counter attack semua ya Wah gila Nek Langsung mati dong Langsung mati Sol kali ini langsung mati Gak bisa tuh Kayak mana lah ya Ini bukan UMKM Ini juga bukan 5 star Ya Tapi ini abun ya Apakah abun bisa ya Kayak mana lah Oke Kita dia dapet Aduh Aduh Tambah Gila lagi nih ya Aduh Aduh Ini udah jelas Gak kuat Jelas Gak kuat Oke ini udah jelas Gak kuat ya Mau gimana pun Masih belum bisa Belum bisa Belum bisa Belum bisa Nanti aja Nanti aja Oke kita coba lihat Untuk Pokemon Pokemon nya ya Skizor nya Pakai Metal Coat Nice Sol Galeo nya Pakainya Magmarizer Sol Galeo nya Kok namain P-Attack Dia itu kah Dibuil Ini memang Dibuil DPS kah Dia memang P-Attack ya Dibuil DPS What the hell Ya gak apa-apa sih Sebenernya ya Gak ada Gak ada salahnya juga Mau dibuil Apa DPS Atau Tank Tapi menurutku Kayak lebih bagus Tank gak sih Jadi dia lebih bagus Kayak misalkan Pakai level Variable Oh belum punya Pantes aja Pantes aja Ini Pakai seadanya Doang Masih pakai Seadanya Doang Tapi runenya Ini dia Builnya Counter Terus Defense Dia memang Builnya ini Harusnya Tank Memang harusnya Sol Galeo Paling cocok Di builnya Tank Demake nya Nanti dari Pokemon Steel Di teamnya Sernes nya Pakai itu Ini masih Pakai Bentar Sernes nya Pakai Electric Power Booster Kenapa gak Ditaruh disini Aja ya Biar si Magiarna Kalau menurutku Menurutku Gitu Jadi Ini Si Magiarna nya Itu yang Bawa Ini nih Electric Power Booster Si ini Karena Apa Namanya Karena si Sernes Si Sernes Itu tetap Gak bisa Ada Demake nya Kalau Magiarna Masih ada Dikit-dikit Masih ada Demake nya Sernes gak ada Sama sekali Dan Sernes Kalau HP nya Semakin tebal Dia bakal Nambah Nge-heal Sama Nambah HP Di team kita Itu semakin tebal Jadi dia Mending pake Ini aja Lusterus Orb Ya Lusterus Orb Itulah ya Oke Nah sementara Kayak gitu Untuk arenanya Kita coba Coba tes ya Untuk arenanya Kita coba tes Lawan Natrik Aduh gila VIP 13 Tapi disini Dia cuma punya Modalnya Mega Blasiken Doang Daripada lawan Ini kan Kita coba Lawan Natrik Bisa menang Atau Enggak Bener Gini Nah Kalau misalkan Nanti ambil Nekrosma Gantiinnya Siapa bang Gantiin Yang digantiin Menurutku Onyx Onyx Digantiin Jadi nantikan Pas dia punya Nekrosma Itu Solgalanya Udah bintang 8 Dia tetap Taruh Depat Oke Nekrosma Taruh Di belakangnya Si Cerneas Oke Terus abis itu Nanti Kreselia Taruh Di depan Belakangnya Itu si Mega Skizor Kalau aku Kayak gitu Kalau Menurut kalian Gimana Gak tau Coba deh Tulis di kolom Komentar Kalau menurutku Sih gitu ya Nekrosmanya Gantiin Si Onyx Nekrosma Taruh Di belakangnya Cerneas Kreselia Taruh Di depan Kalau Kreselia Mau taruh Di belakang Magearna Taruh Di depan Tapi Skizor Nanti Di belakangnya Si Magearna Oke Waduh Mati duluan Itu kalau Belum bintang 8 Sulit ya Solo Galeo Itu harus Segera bintang 8 Menurutku Kalau Solo Galeo Ada bintang 8 Harusnya bisa Ngalain Tim ini Wah Itu Solo Galeo Aman Taruh Di belakang Ini DPS Langsung Mati Sudah Gak bisa Ini Gak bisa DPS Dia langsung Mati Tapi Melawan Yang bawahnya Kok gak bisa Aduh Malah keluar Kayaknya Gara-gara Itu deh Kayaknya Gara-gara Aku tuh Kebanyakan akun Disini tuh Akunnya Banyak banget Jadi Keluar-keluar Kadang-kadang Suka keluar-keluar Sendiri Yang dibawahnya Ternyata Solo Galeonya Lebih Lebih Kecil Pantesan Dia bisa Menang Ini gak ada DPSnya Juga Rata-rata Rata-rata Gak ada DPSnya Solo Galeonya Bintang 4 Jadi disini Dia diuntungin Oke Kalau menurutku Itu ya Solo Galeonya Ke bintang 8 Oke Bintang 8 Nanti terus Si Nekrosma Ini Nekrosma Nekrosma Itu gantiin Onyx Nekrosmanya Taruh Di belakangnya Terus gini Posisinya Antara gini Atau gini Nah Tapi Solo Galeonya Itu bintang 8 Posisinya Boleh gini Atau gini Terserah Kalau saranku Itu ya Tapi Gak tahu Gimana Terserah Kamu Kalau saranku Seperti itu Oke Aku cukupin dulu Sampai sini Kalau kalian suka Dengan video Klik like Share Kalau kalian suka Dengan gaming Seperti ini Jangan lupa Subscribe Thanks for watching See you next video Salam